Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau KB Kabupaten Murwali menyelenggarakan kegiatan desiminasi audit kasus stunting tahun 2024. Acara yang dilaksanakan di Hotel Surya Kompleks Perkantoran Funwasingko, Desa Bohomoni, Kecamatan Bungku Tengah dibuka oleh PJ Sekdamerwali Dr. Randus Abdul Wahid Hasan MPD pada Senin 14 Oktober 2024. Kepala Bidang P2KP Dinkes, Pengendalian Penduduk dan KBC Kaligus Ketua Panitia Hasna Mahbub SKM dalam laporannya mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk mengevaluasi pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting baik tingkat kabupaten sampai tingkat desa, sehingga dapat diketahui progres capaian dan kendala yang ditemui oleh TPPS di seluruh jenjang. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dalam rangka mencapai target RPJMN tahun 2024, prevalensi stunting menjadi 14 persen dengan fokus pada sasaran calon pengantin ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan balita. Tapi untuk mencapai penurunan 14 persen, itu kemungkinan belum tercapai ya, saya kira ini banyak hal. Padahal kita lihat kerja-kerja kita mengenakan stunting ini mulai dari desa, jamaatan, kekuatan, sudah luar biasa. Tapi pertanyaannya kenapa untuk menurunkan stunting sampai 14 persen itu, sampai hari ini belum berhasil. Mungkin kita salah penanganan, ini perlu juga pengevaluasi. Kenapa stunting di Kabupaten Morwari ini, padahal kalau kita lihat kekuatan ini sudah cukup berbiasa. Sosialisasinya cukup masif. Tidak hanya itu, Hasna Mahbub juga menuturkan bahwa kegiatan ini didukung penuh oleh Kadis Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB. Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan audit kasus stunting ini sangat penting mengidentifikasi penyebab-penyebab utama yang memicu terjadinya stunting. Kegiatan yang dipandu oleh Kabit P2 sebagai moderator, Dr. Marice Esos MKS, menghadirkan narasumber dari Ketua Sekretaria TPPS Provinsi Sulawesi Tengah, Insinyur Hasman Syamsul MKS. Diketahui, kegiatan diseminasi ini, Camat Sekabupaten Morwali sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS, juga mempresentasikan hasil edukasi di tingkat kecamatan dalam upaya pencegahan stunting. Selain itu, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan mencari solusi bersama untuk menekankan angka stunting di Kabupaten Morwali.